Intro Sobat Indo Prime, pada bulan Oktober 2022 meninggalkan catatan kelam dengan terjadinya 2 peristiwa naas di awal dan penghujung bulan Tragedi Kanjuruhan dan Itaiwon Sabtu pertama di bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Terjadi insiden saling injak di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang menelan korban jiwa hingga 135 orang Sabtu terakhir di bulan Oktober, yakni 29 Oktober 2022 telah terjadi tragedi Itaiwon yang berdasarkan laporan sejauh ini menewaskan 149 orang Pada perayaan Halloween, Itaiwon diberkirakan sekitar 100 ribu orang berkerumun di jalan sempit sehingga terjadi resah-resahkan tak beraturan dan saling bertabrakan Dalam tragedi Itaiwon, karena kondisi sangat padat, petugas bersusah payah menarik beberapa orang keluar dari kerumunan Namun puluhan orang sudah terkapar di jalanan dan mengalami henti jantung Itaiwon menjadi trending topic di Twitter pada hari Minggu 30 Oktober 2022 Tak sedikit yang mencari tahu tentang apa yang terjadi tragedi Halloween di Itaiwon yang merenggut ratusan nyawa Antusiasme peserta sangat tinggi karena perayaan ini merupakan yang perdana usai pandemi COVID-19 Tercatat ada lebih dari 6 ribu tweet yang menyebut Itaiwon membahas tragedi Halloween ini Ada juga yang membandingkan peristiwa ini dengan tragedi Kanjuruhan di Indonesia beberapa waktu lalu Dikutip dari Reuters, kian malam warga pun semakin banyak yang berdatangan dan membeludak Sekitar pukul 22.30 waktu setempat, kondisi semakin parah di salah satu jalan sempit yang menanjak Semakin malam, semakin banyak peserta yang datang dan turut serta memeriakan pesa Halloween Insiden ini terjadi di gang kecil yang lokasinya terjauh dari Hotel Hamilton di Itaiwon Sekitar pukul 10 malam waktu sempat, kondisi kerumunan makin parah Terlebih ada di salah satu titik jalanan yang sempit dan menanjak Banyak pesa Halloween yang terjebak di situ Terlihat, mulai ada beberapa orang jatuh dan menimpa orang di bawahnya Alhasil kemadikan tak bisa terbendung Kerumunan orang yang sangat padat membuat sulit bergerak dan akhirnya menyebabkan para pengunjung saling injak Petugas yang berjaga harus bersusah payah untuk melakukan orang dari kerumunan dengan menarik mereka Namun banyak yang mengalami henti jantung Banyak tenaga medis yang dikenakan untuk melakukan pertolongan pertama yang ini CPR di tengah hidup piku keramaian Namun ratusan orang yang turut memeriakan Halloween meninggal menunjukkan tanda-tanda seperti sisak napas dan serangan jantung Dilansir dari Reuters, sebanyak 140 ambulan dikenakan untuk melarikan korban ke rumah sakit Menurut penjelasan Choi Seung-bun, pejabat Departemen Pemadang Kebakaran Korea Selatan Presiden Korea Selatan, Jung Suk-kil juga melakukan gerak cepat dengan meminta petugas medis terjun ke lokasi kejadian Tidak hanya itu, dia juga meminta rumah sakit siaga menyediakan tempat tidur untuk para korban Agar meminimalisir potensi kematian Walikota Shul Oseh pun langsung bertolak pulang dari Eropa Dan mengakhiri masa kunjungannya usai mendengar kabar tidak sedap dari Itaiwon Semoga kejadian ini tidak akan terlang lagi ya Stay tune terus ya sobat di channel Indoprime Untuk video informatif dan inspiratif lainnya Stay safe dan stay healthy Sub indo by broth3rmax